Oke pertama-tama kita bikin proyek baru Kita bikin proyek baru disini kita silangin dulu Kita silangin dulu Habis itu Udah keliatan kan harganya Disini coba saya ikuti di halaman 76 Contoh programnya Udah saya rekam juga disini Java application Terus disini saya next Nama aplikasinya adalah Belajar Operating Belajar operating seperti ini Terus di finish Setelah di finish Terus di finish Terima kasih. 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 program program. terima kasih. 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 new object kita pake disini kita coba system.outlet println nya kita pakein disini harusnya jalan coba kalau masih belum biasa Bella link Tidak coba dulu waduh yaudah terima kasih pak Adi yaudah itu doang yang mau belajar segini kalau misalkan menginginkan grup iyaudah mereka tadi saya sudah siarin disini kalau mereka yang karena tadi pak Dito sudah meng-share di grup ya pak harusnya jangan dulu dikasih inian dulu ya komunikasi dulu tapi ya yang powisnya langsung di-share sama pak Dito ya mau gak mau ya orang tuan terima informasinya kan yang itu ada yang gak setuju gitu kan mungkin kebanyakan sayang ngehadirin yang belum punya device aja jadi yang sudah punya device disini ya pak Adi ya masalah pak ya oke terima kasih pak Adi coba kita string dulu ya string dulu string ini mah harusnya ayo bila kita string dulu string s retron s s sama dengan ini nah seperti ini langsung dot out dot pin lain ngehadirin 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 hai 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 he 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 it Hai 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 lo ratunya diatas bisa nggak hai hai jadi public point harusnya emang benar, kenapa enggak mau ya dan intinya seperti itu harusnya mau, kenapa enggak mau saya bingung saya jalankan lagi ada yang luar enggak? ada yang luar enggak? ada yang luar enggak? halo? yang lain udah dicoba bisa enggak? atau saya doang coba tolong dicoba nah sekalian saya ngejelasin dulu ke teman-teman yang lain enggak apa-apa kita ini dulu, saya jelasin dulu nah disini ada public static point main string arc nah cetak objek disini ada cetak objek nah ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa si cetak objek ini kalau mau jalan dia harus dipanggil nah tapi pas saya panggil disini saya bingung kenapa tidak ini tidak 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 apa namanya oh coba kalau dipanggil itu stringnya ini tidak bisa juga ternyata mungkin public static void main string arc disini ada cetak objek cetak objek ini adalah sebuah metode di luar dari metode main nah kalian bisa lihat nih nah kenapa apa ditaruhnya di main di metode main karena biar dia bisa berjalan kalau misalnya kita tidak panggil hanya menuliskan seperti ini saja itu nanti dia akan tidak berguna atau useless nah biar berguna kita panggil si cetak objeknya nah atau bisa dibilang metode cetak objeknya lalu disini parameternya adalah new balok bisa dibilang balok baru pada file atau bisa dibilang balok baru pada metode main seperti itu nah atau bisa dibilang metode baru pada kelas belajar of writing nah disini mungkin penjelasan saya tidak cukup ada yang mau bertanya tentang ini ada yuk ya silahkan iya iya bisa bisa kayak gitu bisa cuma nanti si cetak objek ini gak dipake dong maksudnya nih ini jadi useless gitu kan dan tujuannya si cetak objek ini ada nih, biar bisa dipakai gitu, kalau misalnya objek new objek blablabla seperti itu, itu nanti si cetak objek jadi nggak kepake, jadi buat apa gitu kan, ya kan buat apa kalau misalnya tidak dipakai tapi ditulis, itu nanti ngebuang-buang resort dan bisa dibilang performanya jadi nggak bagus, gitu. Ada lagi? Siapa namamu? Oke, tanya. Bisa, bisa. Bisa kok, misalnya baloknya yang di bawah, gitu bisa. Ya intinya selama dia foldernya ada, mau diacak mau di mana-mana tuh, iFoldernya. Ketika metodenya ada, mau diacak urutannya misalnya, intinya di bawah, intinya di tengah, intinya di atas, itu selama metodenya ada, untuk dipanggil itu bisa. Tapi nggak akan merubah apa-apa gitu, maksudnya yang kita sekarang kan lagi error nih, nggak bisa dibilang nggak bisa lah, nggak bisa nyetak, tapi kalau kamu mau pindahin sesuatu itu bisa. Coba, tadi udah nyoba belum? Bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Kalau nggak bisa, berarti emang buku LKS-nya agak sesat. Sudah, ada yang mau nanya lagi mungkin. Bisa, kalau dari bawah bisa. Sudah, saya kira kamu udah ngetes, nyuruh saya. Nah, coba saya ini dulu ya, saya coba pindahin nih. Maksudnya gimana? Kelas-kelas ini di atas, atau di mana? Kelas-kelas ini ada di atas sini. Di sini. Dari mana? Kita mau ditukar-tukar, misalnya bangun datar dulu kah? Maksudnya. Tuh. Saya tukar-tukar. Iya kan? Ini udah di atas. Lebih sepanjang ada di sini. Tuh, udah coba saya coba semua. Di sini, udah di atas, bangun datar yang paling pertama. Lalu persegi panjang, bisa dibilang. Lalu ada balok. Sesuai dengan urutan yang dimau. Terus abis itu kita coba play button. Ya. Sebenarnya, Java saya atau netbin saya yang error. dengan ini. Yang di sini itu bisa. Yang sama di LKS itu bisa. Nah, berarti netbin saya yang error. Nah, berarti kita pelajaran dari overriding sudah. Sudah gitu kan. Berarti saya stop dulu rekamannya. biar saiznya tidak terlalu memakan keberhenti. terima kasih. terima kasih. Terima kasih.